Kapolri Jenderal Lisio Singgit Prabowo menyebutkan ada penurunan jumlah kendaraan sebesar 13% saat puncak arus balik di tol Transjawa menuju Jakarta. Kapolri juga tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat atau pemudik untuk tetap mengikuti aturan dan juga arahan petugas di lapangan untuk kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Terjadi puncak arus balik namun karena ada kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah terjadi penurunan yang lebih 13%. Tentunya ini akan kita tunggu sampai dengan 6 apakah penurunan 13% ini tetap berlaku. Artinya kalau penurunan ini tetap bertahan kita sudah bisa menurunkan prediksi puncak arus balik yang 203.000 tadi karena bisa turun di 13%. Tentunya masih ada sisa waktu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga puncak arus balik yang kita pergirakan 203.000 tersebut betul-betul bisa terdiri.